Intro Bagian tindak pidana khusus kejaksaan tinggi Papua pada selasa 29 Oktober 2019 telah berhasil mengungkap perkara tindak pidana korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Dalam kasus ini pihak kejaksaan telah menetapkan tersangka dengan inisial MNU yang sebagai PPK sekaligus Kepala Bidang Pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Raja Ampat pada kegiatan pembangunan fisik dengan total anggaran Rp7.60 juta yang bersumber dari APBD tahun 2018 di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Terhadap tindak pidana korupsi dalam pembangunan setiap individual di Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2018 Pada tanggal 25 Oktober kemarin penyidik telah menetapkan tersangka tersangka dalam ini adalah inisial MNU seorang PPK pada Dinas PU Kabupaten Raja Ampat dan yang persangkutan juga merupakan penjabat sebagai suram kabib di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat tim liputan tvpapua.com Pada tanggal 25 Oktober kemarin penyidik telah menetapkan 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 penyidik. Terima kasih.